PSM Makassar teromba ngambing, kondisi keuangannya tidak stabil, dan saat ini klub berlambang kapal pinisi itu retak. Tambal sulam selama 8 tahun nyaris tidak memberi dampak baik, namun begitu, semua pecinta sepak bola tentu berharap yang terbaik untuk klub sepak bola tertua di Indonesia itu. Terlebih lagi wakil Indonesia bagian timur di kompetisi tertinggi sepak bola Indonesia itu, punya sederet prestasi. Juara bertahan Liga 1, dan menjadi wakil Indonesia di AFC Cup. Namun, prestasi itu mulai kendor. Musim ini performa pasukan ramang tidak stabil, bahkan dalam-dalam 9 laga yang mereka mainkan PSM sudah 4 kali tumbang, 3 di antaranya menang dan 2 lainnya berakhir imbang. Tentu banyak hal yang mempengaruhi hal ini, bisa saja, keuangan salah satu penyebabnya. Entah gaji pemain yang tertunda, bonus yang tidak terbayar, atau bisa juga karena faktor lain. Sebab selama ini, sebagian dari arus keluar masuknya keuangan PSM bersumber dari pinjaman. Manajemen PSM Makassar sendiri memang mengakui bahwa, kondisi mereka sedang goyang. Bahkan selalu minus akibat tidak adanya pemasukan, satu-satunya penopang murni adalah sponsor, itupun nilainya tidak seberapa. Salah satu pihak manajemen yang enggan disebut identitasnya menyampaikan, sangat berat bagi PSM Makassar untuk menutupi pengeluaran besar. Ditambah aksi mogok para supporter untuk ke stadion, akibat dari harga tiket dianggap mahal. Padahal pendapatan dari harga tiket juga belum menutupi pengeluaran PSM, sebab, dalam satu bulan saja PSM paling banyak hanya mendapat pemasukan 600 juta rupiah dari dua kali lagakandang. Sementara, pengeluaran bisa di atas 2 miliar rupiah setiap bulannya. Terima kasih telah menonton!